Berikutnya Ustadz, ada pertanyaan yang mesti dijawab, Antum singkatnya Ustadz, boleh apa enggak gitu ya, kalau menurut Ana sih ngarain ya begitu Ustadz. Ini pertanyaannya sedikit lengah tapi kesian Ustadz. Pertanyaannya adalah, Ustadz Ana dilamar oleh janda, sudah bernikob, apakah ini termasuk dalam manhaj salaf? Antum yang dilamar? Iya Ustadz, ini kayaknya ikon yang dilamar nih. Apa yang harus Ana lakukan Ustadz ketika dilamar janda? Ini bingung Ustadz. Sian Ustadz, masih dibantu? Iya, yang melamar itu laki-laki dalam Islam. Dalam Islam yang melamar itu siapa? Laki-laki datang ke tempat akhwat buat melamar, bukan akhwat yang melamar laki-laki, salah. Bilang ke jandanya, uhti maaf ya, saya ini laki-laki bukan lekong, bukan bencong, bukan perempuan. Saya yang akan melamar hati kalau saya suka sama kamu. Sekarang antum di lamar janda kebingungan. Terima gak ya? Terima gak ya? Ini antum gimana sih? Apa antum sudah kehilangan kelaki-laki yang antum? Coba antum lihat. Kalau antum memang suka, cantik sih Ustadz. Seneng saya sama dia. Ya udah bilang, oh, bukan anti yang mengkhidbah saya. Biar nanti saya akan datang ke rumah anti, saya akan khidbah, akan pinang ke rumah orang tua anti. Gitu, gentle. Kalau gak boleh dibilang iya Ustadz ya, terbalik ya Ustadz? Terbalik lah. Yang melamar itu hentaknya siapa? Laki-laki. Coba tunjuk tangan, saya pengen nanya. Hahaha. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.